Intro Beginilah rekaman amatir warga saat evakuasi korban pembacokan yang dilakukan oleh tetangganya sendiri di kampung Padang Pangkatan Labuhan Batu Mengetahui tubuh korban tergeletak dengan percucuran darah warga langsung membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis Pelaku Zainal Abidin alias Abidin nekat membacok tetangganya Fahruzi dengan tiga sabetan hingga tangan kiri putus dan tangan kanan korban nyaris putus Hal ini dipicu rasa kesal tersangka terhadap korban Tersangka ditangkap personil satres krim Polres Tabuhan Batu di persembunyiannya usai kabur setelah melakukan aksinya Anak korban Sintia menyebutkan sebelum kejadian ayahnya ini dan pelaku diketahui pernah bertengkar Kejadiannya malam hari jam 9 malam Keadaan yang membacok itu sedang melaku Untuk motif pelakunya bagaimana itu pula? Rindam lama Jadi orang itu meminta-minta duit di motor itu Tidak bisa motor masuk ke dalam Pak Kalau sudah saya larang ya Cuman orang itu melawan gitu Pak Jadi menyesalkan pengurusan perubatan? Menyesal Pak Jadi apa yang perlu kau ungkapkan kepada keluarga? Maafkan atau bagaimana? Ya mohon maaflah Pak kepada keluarga korban Sebenarnya Pak dia itu bukan punglinya Cuman dia itu mengawasinya ada anggota-anggota yang disuruhnya gitu Pak Berarti seperti sediting lah disitu ya? Iya Pak Itu dia malam itu pun bukan dia yang cukup cuman anggotanya disuruhnya diarahkan Kasat reskrim Polres Labuhan Batu AKP Rusti Marzuki menjelaskan Usai mendapatkan informasi pihaknya dibantu Polsek Bilahilir Langsung melakukan penyelidikan Dan kurang dari 12 jam mampu meringkus pelaku di persembunyiannya Datang di TKP dan ular TKP Tantunya kami melaksanakan pendidikan Dan Alhamdulillah pada punggul 7 pagi Kami dapat mengamankan bersangka dengan inisial A Motif dari bersangka Lawan penganian yang berat terhadap korban Adalah karena unsur sakit hati Korban sering meminta Kuang terhadap truk-truk yang lewat Di sekitar tempat yang sering Diduduki oleh korban Atas perbuatannya pelaku dijerat tindakan Pidenet penganiayaan berat Dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara Dari Labuhan Batu Sumatera Utara Samuel Tampo Bulon melaporkan Terima kasih telah menonton!